Intro Pemirsa kita akan masuki habar nang penambayan Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi bebuan remaja Untuk mendapatkan informasi mengenai cash pro Sekitar 80 orang siswa wansiswi Nantinya akan dilibatkan dalam kelompok pusat informasi wankonseling remaja Melalui penyuluhan KB dari BKKBN Kalimantan Selatan Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi bebuan remaja Untuk mendapatkan informasi mengenai cash pro Salah satunya BKKBN melalui pusat informasi konseling remaja Wanbina keluarga remaja Langkai dilakukan BKKBN Kalimantan Selatan Yang melakukan pembinaan pada puluhan siswa wansiswi SMA Islam Sabilal Muhtadin Jalan Malkon Temon Banjarmasin Utara Tengah hari Rabu 30 Oktober 2019 Sekitar 80 orang siswa wansiswi ini Nantinya akan dilibatkan dalam kelompok pusat informasi wankonseling remaja Melalui penyuluh KB dari BKKBN Kalimantan Selatan Tujuan kami ke sini Pak Kami ingin membentuk pusat informasi dan konseling Untuk remaja yang ada di sini Pak Ya mudah-mudahan sebelum kita membentuk Kita akan sosialisasi dulu tentang apa itu pikir remaja Hal itu kenapa Pak Karena kita mengetahui bahwa jumlah remaja kita saat ini hampir 67 juta jiwa Ya kan yang mana Ya kan dari penduduk kita hampir 250 juta saat ini Di mana remaja ini sangat keruntang terhadap yang namanya resiko triak KRR Nah triak KRR kan sudah dari yang salam genre tadi Nah itu ya kan masalah seksualitas, haili, dan nabsa Kasubit Bina Ketahanan Remaja BKKBN Kalimantan Selatan, Muhammad Ardani Wahir Takuni Prima TV memadahkan Dilakukannya pembinaan pada sekitar 80 orang siswa Wansiswi SMA Islam Sabilal Muhtadin Dikarenakan sekolah ini belum ada di bentuk kelompok PIK Remaja Sehingga dilakukan sosialisasi terlebih dahulu Kemudian kedepannya akan ditindaklanjuti oleh penyuluh KB Untuk dibentuk kelompok PIK Remaja Tujuan dari kegiatan ini ujar Muhammad Ardani Dalam rangka memberikan pengetahuan wanwawasan kepada remaja Pentingnya pendewasaan usia perkawinan dini Menjauhi narkobawan menghindari sek bebas Nah setelah ini nanti kita ada tindaklanjut Yaitu pembentukan kelompok PIK itu sendiri Yang akan dibentuk oleh Kita punya perbanjangan tangan di lemangan Yaitu penyuluh KB Jadi penyuluh KB nanti yang mendaklanjuti Pembinaan kelompok PIK Remaja Jadi kegiatan itu milik kegiatan eskul Ada UKS, ada PMM, ada Betul, ada PIK Remaja Jadi targetnya di Banjarmasin mungkin nanti ke SMA 4 juga SMA Negeri 4 Banjarmasin juga ada Kemudian juga di luar wilayah Kota Banjarmasin Di daerah Hulusungai juga ada seperti ini Kepala SMA Islam Sabilan Muhtadin Banjarmasin Mukni SAG sangat menyambut baik adanya kegiatan ini Karena bisa membuat siswa-siswinya terhindar dari kegiatan negatif Termasuk sek bebas uang lainnya Dengan akan terbukanya kelompok PIK Remaja Diharapkan ujar Mukni akan menjadi contoh bagi siswa-siswi lainnya Jadi anak supaya tahu cukup begini loh Kena remaja Kena remaja terlalu prosok Tahu sudah kecebut Negatif Musang sudah masa depan Apakah nanti kita masuk dalam budaya pendidikan Nanti kita belajar Materi yang disampaikan Materi yang disampaikan Kita akan masukkan Materi seperti Kepi yang akan ada Nggak ada masalah Selama ini Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Pernah ada apa disini Pak? Oh belum Baru kali ini Pak? Ini baru pertama kali Ya belum Alhamdulillah Dipilih juga Ya dipilih dari Dekat-kegiatan alhamdulillah dipercayaan kepada kita Dan alhamdulillah Anak-anak-anak Sudah semua ini Berapa pusatnya? Ya seluruh kurang lebih Tuh kurang lebih Tuh kurang lebih Dari kelas 10 11 dan 12 Semuanya Supaya Mengetahui apa sih Yang sebenarnya Yang reproduksi Kemudian pergaulan Bebas gimana Supaya dia mengerti Pak dari semua yang diikutkan ini Siswa SMA Islam Sawilan Muhtadin Banjermasin Nor Anissa Mengaku senang bisa dilibatkan dalam kelompok PIK Remaja Karena akan lebih banyak mengetahui program-program PIK Remaja tersebut Karena di dalamnya Ujar Nor Anissa Diberitahukan adanya permasalahan perkawinan dini Sek bebas wan narkoba Pengetahuan yang didapatnya ini nantinya Ujar Nor Anissa Akan disampaikan kepada adik teman wan melalui sosial media Seperti apa kita mengekspresikan diri kita Kita tuh kayak bisa mengularkan diri gitu Pas salam gendri dari itu Dari yang asalnya orang-orang diam Jadi ikut-ikutan Kayak Pegigitan yang bagus tuh bang Dari yang asalnya tidak tahu jadi tahu gitu Jadi kan di salam gendri itu ada nafza Ada nafza Ada nafza Ada nafza Ada nafza Apa tadi ya Yang pendekaan usia dini Sama kayak tentang republikasi Nah kalau adik nanti menikapi Adanya banyak yang perkawinan usia dini Yang diindikan Seperti apa nih caranya? Cara menikap dininya Cara menikap dininya Kita sering belajar Kayak itu Kalau bersosialisasi Jangan terlalu Terlalu manukan lawan jenis gitu kan Jadi kita harus butuh kayak time buat Belajar Buat masa depan gitu kan Masa depan keadaan gesan Kargesan-gesan nikah aja gitu Nah adik Tadi kan ilmunya ini Dapat nanti Terus tuh Mau direkasasikan kemana aja Ilmunya nih Bisa dari Dari yang dekat Dari misalkan dari Tadi Kayak itu Terus Misalkan kawanan Di rumah yang kada tahu Bisa diseluruhkan dari situ Atau lewat sosial media Bisa PIK remaja dibentuk Dalam rangka Pembinaan Ketahanan Remaja Sebagai bagian dari Upaya Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai wadah kegiatan Dari remaja Oleh remajawan Untuk remaja Jual layanan Ramah remaja Pembinaan Ketahanan Pembinaan Ketahanan